Oke halo teman-teman kembali di channel holyboy kali ini gua mau ngasih tahu tutorial cara pasang EOP atau plugin ya di lspdfr lagi yaitu fire ke laut jadi fire ke laut ini tuh EOP yang membuat kita menjadi seorang pemadam kebakaran jadi disini tugasnya kita tuh bisa memadamkan api ya kayak ada kebakaran hutan terus misalkan kebakaran rumah terus ada kebakaran kendaraan dan kita juga disini bisa merescue kecelakaan ya Jadi kalau misalkan ada kecelakaan mobil terus mobilnya terbalik terus misalkan si korbannya terjebak di dalam mobil kita bisa langsung menyelamatkan dengan memotong pintunya lalu menyelamatkan si korbannya pokoknya mod ini seru banget ya kita langsung ke tutorialnya aja let's go Oke jadi yang pertama kalian klik link ini dulu ya ntar gua cantumin link di deskripsi silahkan kalian download ya fair kalau nya disini lalu disini bakal ada requirement yang harus kalian penuhi ya kalau sekalian download ada reach native UI sama open al interior ini ya kalian tinggal download aja yang ini dan yang open al interior kalian download aja ya setelah kalian download bakal ada tiga file seperti ini jadi cara installnya mudah banget kalian tinggal buka direktori GTA 5 kalian sini lalu buka fair downloadnya di sini kalian klik kalian buka nah disini kita pergi ke folder lspdfr sini lspdfr lalu audio audio ya audio audio juga disini scanner kita buka nah ini fire cloud ini kalian tinggal drag and drop aja ke dalam sini ya karena gua udah sebenarnya tapi nggak papa nah oke seperti itu back-back dan kita pergi ke folder plugin folder plugin ini kita buka buka plugin lspdfr lspdfr nah keempat file ini kalian tinggal drag drag and drop aja ke dalam sini oke seperti ini ya habis itu udah ya beres lalu kita install ini open al interiornya gampang banget kalian tinggal copy ke direktori GTA 5 disini nih ya dua file ini kalian drag sini aja nah seperti itu dan selanjutnya adalah region native UI nya sama juga ke direktori GTA 5 langsung aja masukin ininya ke dalam sini replace dan oke sudah beres ya kita langsung ke in game GTA 5 aja let's go Oke temen-temen gua udah di in game GTA 5 nya jadi sekarang gimana sih cara jadi pembenam kebakarannya disini karena EOP nya si fire cloud ini masih termasuk dari lspdfr ya jadi kita harus on duty dulu ke kantor kantor polisi seperti biasa ya kita on duty dulu kantor polisi seperti biasa abis ke kantor polisi kalian bisa buka map disini lalu cari yang ini nih logo kantor polisi tapi warna merah ini dalam markas pembenam kebakaran ya di sini ada banyak silahkan kalian pilih aja habis itu gimana sih cara untuk pakai baju pemadamnya nah disitu sebenarnya ada lagi ya EOP lain namanya law and order ya disitu kalian bisa pilih baju pembenam kebakaran ambulan atau disitu banyak baju-baju dari instansi lain tapi karena disini gua nggak pakai EOP itu ya jadi kita bisa manual ya menggunakan simple trainer disini buka simple trainer gua lalu ke model lalu disini cari yang namanya fireman Oke seperti ini kita modip sedikit dulu ya kita modip sedikit bentar biar lebih real nah pakai ini enak sih keren Oke pakai topi ini ya Nah sekarang setelannya udah keren ya habis itu Oh ya senjata yang ada di tasnya harus di kosongin dulu ya ya di sini gua pergi ke weapon di sini remove all weapon Oke nah sekarang cara buka menu dari fire kalaunya kalian tinggal tekan aja F2 di keyboardnya Nah di sini ada menu get equipment sama star kalau jadi yang pertama kita ke get equipment dulu lalu disini kita get fire ini ya enter aja langsung yang kedua kita enter yang ketiga enter yang empat kita enter ya ini alat-alat untuk istilahnya buat mandemin api lah sama untuk rescue Oke kita back lalu disini kita star kalau boleh di sini ada kecelakaan pesawat ada juga kecelakaan mobil atau kebakaran kendaraan bakaran rumah pokoknya banyak lah disini kalian tinggal kita pilih aja misinya ya kita cobain aja kebakaran ini ya yang ngembang-ngembang dulu kebakaran kendaraan langsung enter aja disini habis itu kalian tekan ya untuk memulai misinya dan kita langsung masuk ke mobil oke ya mantap ya set kita langsung aja ke TKP Oke sekarang gua menuju TKP kebakaran lagi ya nih di depan udah kelihatan banget asapnya disini Wow kita langsung belok aja kesini ini wah ini kebakaran gede guys kalau kebakaran gede gini kita harus manggil backup ya anjir gede banget sini backup kita gua pakai Ultimate backup ya langsung panggil aja temen-temen kita oke kita langsung cobain padamkan dulu ya gila-gila gede banget sambil nunggu backup kita cobain dulu panamin Aduh gila dipukulin guys eh anjir eh apa kenapa Aduh ini kenapa gua jadi pukulin anjir aku panggil dua polisi-panggil polisi Aduh anjir diganggu makan bener Aduh parah pak polisi wuih pak polisinya mana anjir apa ini pak bisa digibukin pak Aduh 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 oke pak kejar pak kejar pak kejar pak ini yang ini dong ini tinggal Aduh aduh nah kan takutkan ayo loh ayo loh ayo loh gangguin sih Oke kita langsung aja pademin apinya ya gila gede banget susah loh ini lumayan loh matinya oke sudah padam kita coba di dalam apakah masih terjadi kebakaran uh masih gede guys kita panggil backup dulu ada korban lagi panggil juga ini ya ambulan nah makanya tadi direkomendasi ada mode all interior ya jadi mode all interior ini berguna untuk masuk ruang-ruang kayak gini ya untuk masuk-masuk kayak gini karena kalau misalkan kita nggak download si mode all interiornya kita nggak pasangnya bakal nggak akan bisa masuk ke dalam rumah seperti ini jadi mode itu sangat berguna banget ya bagi eh kita untuk memasuki rumah-rumah atau ruangan-ruangan ya oke kayaknya udah padam semua ya semua kita cek dulu di sini oke udah clear belakang clear tidak ada kebakaran lagi oke oke di sini ada korbannya sedang dicek dulu sama temen-temen pemadam nih ya korbannya sedang dibawa keluar oleh tim kita kita didampingi oleh kepolisian juga ya karena tadi ada penyerangan oke pak terima kasih pak sekarang kita akan lanjut ke misi yang lain oke oke sekarang kita akan lanjut ke misi yang lain ya untuk mematikan misi ini kalian tinggal tekan n ya en d di keyboard maka misi ini akan selesai nah seperti ini ya ini misinya selesai dan kita langsung lanjut ke misi yang lain oke let's go oke jadi sekarang gue akan lanjut ke misi selanjutnya ya yaitu kecelakaan mobil ya kita langsung aja ke TKP nah itu yang di depannya disini kita blokade dulu jalannya oke kayaknya di dalam ada korban ya disini kita langsung selamatin aja kita langsung pencet Z ya untuk ngeluarin alat untuk motong besinya disini pencet Z lalu kalian dekatkan ke pintu disini lalu kalian klik ya untuk memotong oh shit sorry nih disini kita potong aja nanti lama-lama juga si pintunya bakal lepas sendiri oke disini kita potong nah itu ya pintunya udah lepas sendiri nah sebelumnya disini caranya lematinnya kalian tinggal klik E aja di keyboard tapi anehnya ketika gue ngeklik E di keyboard GTA nya langsung nge crash ya tapi gue liat di youtuber lain normal-normal aja gak nge crash jadi silahkan kalian coba sendiri ya disini ini ada apinya kita metin dulu oke untuk tugas-tugas lain silahkan kalian cobain aja sendiri ya disini ada 14 tugas 14 misi silahkan kalian coba aja dan EOP ini gue rekomen banget bagi kalian yang suka menjadi pemanah pembakaran tetapi sayangnya untuk EOP atau plugin Fire Callout ini tuh kurang banget ya kalau misalkan tidak dipadukan dengan EOP yang lain gitu ya jadi kalau misalkan cuman Callout Fire doang Fire Callout ini doang kerasa hambar gitu ya sebenernya untuk lebih maksimal kalian bisa padukan dengan EOP-EOP yang lain supaya membuatnya semakin real ya kalau cuman Fire Callout doang kerasanya kayak kaku kayak gini doang oke kayaknya segitu aja dulu ya dari gue jangan lupa like, comment, subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!